0-0, Kim yang pertama, round of 16, Supernasia, Incheon, 2014, 0-0. Keluar. Matah pertama. Tabis over, 1-0. Pantas serangan yang dilakukan oleh Chan, Alan Chan. Tabis over, 1-2, 1. 2-1. Perhatikan tidak lepas pukulan yang dilakukan oleh Alan Chan. 3-1. Yong Day melakukan servis. Oh, cantik. Bulu tangkis menitir di jaring. 4-1. Keluar. 5-1. Tidak menjadi pukulan dari Lo Che Kim. Enam Sato. 1-2. Yoh Yong Siong, ke-atau kata nang. 26 pasangan dari hongkong cuba perbaiki motor permanen mereka Oh mudah, dia ketuk mudah keluar Perhatikan pertahanan yang difamilkan oleh Yo Yong Siong Dia banyak digunakan selaku pemain yang sentiasa menjaga bahagian belakang dan Leong Day banyak mengatur setiap asakan 10-2 ketika ini 11-2 11-2 begitulah pantasnya Gantingan Korea Selatan Lee dan juga Yo Yong Siong mengatur permainan mereka di game yang pertama Langsung tidak membuka ruang Kepada pemain hongkong Alan dan juga Law Untuk melakukan sebarang kebangkitan Dua pemain hongkong ini memerlukan Tahap keyakinan yang lebih jitu untuk meneruskan saingan Berhadapan dengan Memang yang berada di ranking yang pertama dunia Dalam cara berguna lelaki Sebenarnya kedudukan semasa Lee Yong Day, Yo Yong Siong Dengan ranking Kedua kini dipegang oleh Kendra Setiawan dan juga Muhammad Hassan Dari Indonesia Tolakkan kebelakang Yo Yong Siong tidak mencari Selamat mencari 12.3 ketika ini 13.3 Tidak lepas Tidak mencari Hantaran yang cuba dilakukan oleh Lim Alan Chan melakukan kesilapan 15.3 Dari ranking Sepuluh pemain berguna lelaki terbaik dunia Tidak ada pemain dari hongkong yang berada dalam kelompok itu Dengan korea memiliki satu lagi pasangan Yang berada di ranking kelima dunia ketika ini Iaitu Kim Kin Chung dan juga Kim Sarang Tidak ada pemain dari Selatan ini mematikan swiss pihak lawan. 16-5. Keluar. Alan Chan melakukan kesalahan. Yo Yong Siong melakukan swiss. 18-5. 15-5. Nampaknya Yo Yong Siong, Lee Yong Day menghadapi laluan yang tidak berliku di game yang pertama ini. Mata-mata mudah diperolehi melalui sentuhan servis pertama. Perhatikan Jumping Smash yang begitu padu dilepaskan oleh Lee Yong Day, pemain yang berusia 26 tahun. Pilihan pertama cara bergu. Dalam ketegeri persorangan di kejalanan Bad Pinton. Suka nasihat kali ini. Dalam. Kali ini pembacaan gelanggang Lee Yong Day tidak menjadi. Namun kedudukan Alan dan juga Lo Chi Kim bagaikan telur di hujung tanduk. Mereka tidak boleh melakukan kesilapan. Tujuh dua puluh. Dibiarkan keluar. Dibiarkan keluar. Li Yongdei dan Yong Wensung 21-7 21-7 Kemenangan dicatatkan oleh gandingan pilihan pertama Cara bergu kategori persoarangan Li Yongdei dan juga Yong Yongseong ke atas Pasangan Hong Kong Alan Yung Lung dan juga Lo Chi Kim Tidak ada tentangan yang diberikan oleh gandingan dari Hong Kong ke atas Pemain terbaik, berguluf terbaik Korea Selatan itu setakat ini Game yang kedua akan dimulakan sebentar nanti Banyak pelayanan round of 16 berlansung hari ini Dua gelanggang digunakan Pada peringkat round of 16 Tiga gelanggang Utama Dan turut Mempunyai satu lagi gelanggang tambahan iaitu Code 4 Yang melibatkan pemain-pemain yang beraksi dalam Peringkat awal Di awal pagi tadi Game yang kedua Li Yongdei melakukan swis Menang game yang pertama 21-7 Kesilapan dilakukan Poli Low Tolakkan Yong Yongseong Memberikan beliau tekanan untuk melakukan return Cantik Yo membaca ruang yang kosong di sebelah kiri Sedikit sekira berterabur Kawalan gelanggang yang dilakukan oleh pemain Hong Kong Hadapi tekanan Li Yongdei dan Yu Yongseong Oh cantik Smash kencang Dari Low Cheek Him Satu dua Bola tangkis tangkong Yo Yongseong langsung tidak memberikan eksan Untuk melakukan sebarang hantaran yang Mengelirukan Langsung dia Merujam bulu tangkis itu untuk meraih Mati yang ketiga Empat satu Kepantasan ataupun speed Merupakan antara kekuatan yang dimiliki oleh gandingan Li Yongdei Yong Yongseong Dikini Mereka kelihatan begitu pantas Tidak lepas dari Yong Yongseong Service over Service over 4 Service Work Service over Service over Five Two Oh cantik serangan dari Yong Yong Seong Bagi Yong Yong Seong Gantingan beliau Asal beliau sebelum bergandingan dengan Lee Yong Dae adalah Kong Sung Hyun Dan dia turut beraksi dalam acara berkecampuran Bersama Kim Min Jung Dan Korea melakukan Ketukaran dengan menggandingkan Yong Yong Seong dengan Lee Yong Dae dan terbukti Gantingan itu menjadi setakat ini Padu smash dilakukan oleh Yong Yong Seong Pemain yang lebih Dua tahun usianya melebihi Usia Lee Yong Dae 26 tahun Satu rejaman yang cukup padu Dilepaskan oleh Yong Yong Seong Terdah lepas kali ini Sepetuk 0 Sepetuk 0 selamat menikmati Korea membuktikan persiapan rapi mereka menghadapi Sukan Asia dari menang pingat perak di Sukan Asia Guangzhou 2010 acara berpasukan lelaki mereka bangkit dengan genggaman mas pada Sukan Asia dilaman sendiri di Incheon dan kini deretan pemain-pemain Korea Selatan telah melepasi pelawanan-pelawanan peringkat awal dalam acara persorangan dengan kita memberikan tumpuan kepada acara bergula lelaki round of 16 gandingan Leong Day, Yo Yong Siong mendahului Alan Chan dan juga Law dari Hong Kong menang game yang pertama 21-7 dan kini sedang kukuh mendahului pasangan dari Hong Kong di game yang kedua bagi Leong Day sebenarnya pemain itu memulakan pembabitannya selaku pemain persorangan sebelum mengubah arah untuk berreaksi dalam acara bergula terima kasih telah menonton! mata tiga belas tiga mata mudah tidak menjadi serangan dari Alan Chan tiga belas tiga tiga belas tiga semakin jauh ditinggalkan oleh gandingan Korea Selatan pilihan pertama acara bergula lelaki 15-3 ketika ini tidak disengajakan oleh Alan Chan melakukan menghantar semula bulu tangkis tadi yang mengenai kepala Yo Yong Siong terakhir ataupun diangkat oleh Leong Day Lee Young Day Dia didedahkan dalam acara perserangan bergu dan juga bergu campuran Tidak menjadi dari Lee Young Day 5-16 Satu serangan pantas dilakukan oleh Alan Chan 6-16 Masih lagi banyak ruang dan kelihatan Lee Young Day mengalami sedikit masalah di bagian cari kirinya tadi 7-16 Lo Cheng Him melakukan selis 8-16 Young Sung meminta bulu tangkis ditukar Ketika mereka hanya memerlukan 5 mata lagi untuk memenangi pelanar ini secara straight game Kesilapan dari Lo Che Kim Mereka sudah pun menunjukkan motor permainan mantap Serangan pasukan Kota Selatan itu berjaya dihadapi dengan baik Namun permainan depan jaring Boleh Lo Che Kim tidak menjadi 17-8 Keluar 9-17 Kandas Satu lagi kesilapan dilakukan oleh Lo Che Kim Untuk membawa Pemotan mata Lee Young Day Yo Young Sung Jadi lebih kukuh 18-9 Ketika ini Lepas dari Leong Day Time is over 10-18 Rekod acara bergulu lelaki Sukan Asia 2010 Dimenangi pingat mas Dimenangi oleh gandingan Marcus Kiddo Hendra Setiawan dari Indonesia Negara memenangi pingat perak melalui gandingan Ku King Kian Tan Bung Hyong Dan pada tahun itu juga kita menyaksikan Leong Day Joo Jae Sung Menangi pingat gangsa bersama dengan satu lagi pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Alvin Yui Liang Tok Kali ini Leong Day berpasangan dengan pasangan barunya Yong Yong Sung Olehkah dia dari gangsa 4 tahun lalu Acara peserangan bergu Memiliki emas yang kedua Perhatikan kelincahan dan kepantasan Yong Yong Sung Sentiasa bersedia untuk menghadapi segala hantaran balik Mata akhir untuk gandingan Korea Selatan Tiga belas dua puluh Tiga belas Tiga belasип polo Tertin Twenties Oh Oh, satu mata lagi berjadi pungut oleh gantian pasangan Hong Kong itu. 14-20. Sudah tentu Lee Yong Day, Yong Yong Siong tidak mahu permainan ini berlarutan ke game penentuan. Mereka masih punya banyak masa. Namun perlu berhati-hati. Kesilapan Lee Yong Day. 15-20. Kali ini mereka bersedia menghadapi pemburuan mata ke-16 pasangan Hong Kong. Keluar. 16-20. Pada saat ini Lee Yong Day, Yong Yong Siong perlu memberikan tumpuan. 17-20. Sedikit tertekan namun saya kira Lee Yong Day, Yong Yong Siong mempunyai senjata rahsia mereka untuk mematikan langkah gandingan Hong Kong yang semakin membara, memburu mata. Oh, satu serangan menjadi 18-20. Kebangkitan yang bertenaga dipamirkan oleh gantian Hong Kong ketika ini. Alan Chan dan juga Lo Chukim. Dari jauh ketinggalan mereka sudah pun berada dua mata saja untuk memberikan tentangan dan menarik mengheret pelawanan ke Rob Game. Chukim, Lo Chukim melakukan servis. 18-20. Dalam dan akhirnya Terakhir Perjalanan pasangan Hong Kong, Lo Chukim dan juga Alan Chan, Yong Lung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati